Intro Jadi reputan Chelsea dan Liverpool, proyekter siap lepas Moises Kaikado. Ada kabar baik bagi Liverpool dan Chelsea, geladang incaran mereka Moises Kaikado bakal dilepas oleh Brighton. Kaikado belum lama bergabung dengan Brighton, ini merupakan musim keduanya membela The Seagulls usai pindah dari Ecuador. Dalam waktu yang singkat, sang geladang muda menunjukkan performa yang ciamik bersama Brighton. Alhasil Chelsea dan Liverpool terselarik untuk menggunakan jasanya. Laporan The Mirror mengaklaim bahwa ada kabar baik bagi kedua raksasa EPL itu, karena Brighton tersedia menjual sang geladang. Melalui laporan tersebut, Brighton menyadari betul bahwa geladang mereka jadi incaran dua klub top Eropa. Sebenarnya pihak The Seagulls enggan menjual Kaikado, sang geladang dinilai punya kemampuan di atas rata-rata. Namun tim yang dimerekas di Amex Stadium itu menilai Kaikado bisa jadi durian runtuh bagi tim mereka. Jadi mereka siap menjualnya dengan harga yang bagus. Gabar baiknya bagi Liverpool dan Chelsea, Brighton bersedia berkompromi terkait mahar transfer sang geladang. Oleh Brighton memasang harga yang sangat tinggi untuk Kaikado, mereka meminta bayaran tidak kurang dari 80 juta ton seling untuk pemain tim NOS Ecuador itu. Namun kini Brighton bersedia melepaskannya di angka 60 juta ton seling plus jumlah add-on. Jadi Brighton berharap kedua raksasa Inggris itu bersedia mengeluarkan uang untuk sang geladang. Liverpool sendiri memiliki kesempatan untuk mengamati Kaikado dari dekat pada akhir pekan ini. The Reds akan bertandang ke markas Brighton di lanjutan Premier League 2022-23. Liverpool berburu geladang, tetap jut balingham atau kepincut Yunus Musa. Klub Liga Inggris Liverpool dikabarkan melirik Yunus Musa di tengah perburuan mereka terhadap Cuklingham di bursa transfer. Nama Yunus Musa belakangan memang mencuat sebagai salah satu target yang diperhubungkan klub-klub top Eropa di benua biru. Menurut laporan Liverpool Echo dari Vizahes, Vizahes, Vizahes adalah peminat sang pemain yang sayangnya harus bersaing dengan dua seteru beratnya, Chelsea dan Arsenal. Beratangkan geladang baru memang isu krusial di kubu Liverpool saat ini yang dilatar belakang sebagai faktor. Jika menilai sepak terjang anak-anak Aswan Jordan Club dalam beberapa waktu belakangan, mereka memang terlihat tidak konsisten hingga kehilangan poin yang sangat berharga di lagang. Sampai tulisan ini dibuat Liverpool bertenggar di peringkat 6 kelasmen Liga Inggris dengan raihan 28 poin. Bahkan Mohamed Salah dan kawan-kawan secara mengejutkan baru saja takluk dari tim papan tengah, Brentford. Gawang Alison Becker saat itu malah jebol sampai tiga kali termasuk oleh gol bunuh diri Ibrahim Alkonate. Selain itu, lini tengah yang menua juga turut menjadi alaran Liverpool untuk segera mendatangkan geladang baru di bursa transfer. Ditambah lagi, mereka mungkin segera kehilangan Oxlade-Chamberlain serta Naby Keita yang habis kontrak pada musim panas mendatang. Geladang veteran Liverpool, James Millard pun terikat kontrak hingga Juni 2023 yang membuat klub arus berburu amunisi baru dengan waktu yang cukup singkat. Jumbalingham adalah target utama Liverpool yang sudah dikaitkan dengan mereka, nyari setiap bursa transfer di Buka. Kebar yang paling santar terdengar, geladang muda Borussia Dortmund dan tim nas Inggris mungkin bisa merapat saat musim panas nanti. Perekrutan Yunus Musa di satu sisi mungkin bisa menguntungkan Liverpool apabila melihat latar belakang yang besar sebagai pemain home crown Inggris. Sebelum bergabung dengan tim nas Amerika Serikat, Geladang Valencia sempat memila Inggris di jenjang usia mulai U15 hingga U18. Yunus lahir di Amerika Serikat dari pasangan orang tua asal Ghana, akan tetapi ia tumbuh besar di Italia dan Inggris. Tentu saja ia memiliki masa depan yang cukup menjanjikan di usianya yang masih 20 tahun. Tidak kalah dari Jumbalingham, secara fisik pemain pelahiran New York itu mampu memanfaatkan postur tubuhnya dengan baik. Ia nampak kuat saat situasi duang satu lawan satu, serta memiliki kecepatan yang mumpuni. Selain itu, karirnya di Valencia saat ini pun sedang meningkat cukup besar, sampai sampai membuat klub Liga Spanyol ingin mengikatnya dengan kesepakatan jangka panjang. Ya, masa bakti Yunus Musa adalah batu sandungan bagi Liverpool jika ingin mendatangkan alih-alih Jumbalingham. Berdasarkan catatan transfer mark, ia terikat kontrak dengan Valencia hingga Juni 2026 mendatang. Sebuah PR besar bagi Liverpool. Jika Liverpool tidak keberantan menyediakan dana wow untuk memboyong kelandang baru, alih-alih menebus Yunus Musa, mengapa tidak cukup Liga Spanyolingham saja? Meski begitu, tentu patut dinanti langkah apa yang akan diambil Liverpool. Mungkin jawabannya baru akan diketahui musim panas nanti, atau malah jadi kejutan di bulan Januari ini. Debut Cody Gakpo di Liverpool Ada momen bagus, ada momen ceroboh. Penyerangnya Liverpool, Cody Gakpo mengatakan debutnya bersama Darat cukup bagus, meski ada momen-momen di mana ia bermain dengan ceroboh, tapi ia optimis bisa tampil lebih baik lagi ke depannya. Gakpo direkrut Liverpool dari BSBN Hovind pada bursa transform musim bedingin 2023. Darat mengalahkan Manchester United dalam perburuan pemain pelanda ini. Gakpo kemudian menjalani debutnya saat Liverpool berduel lawan Wolverhampton di ronde ketiga Piala FA pada hari Minggu 8 Januari 2023 kemarin. Sayangnya di lagu tersebut, Darat cuma bisa meraih hasil imbang dua-dua saja. Gakpo saat itu ikut berperan atas terciptanya Goumamed Salah, namun ia tak main penuh selama 90 menit di pertandingan tersebut. Setelah menjalani debutnya, Cody Gakpo mengaku sangat terkesan dengan atmosfer yang diciptakan fans Liverpool di Anfield. Namun Gakpo juga mengatakan dirinya tampil kurang memuaskan. Pasalnya ada momen di mana ia melakukan kesalahan, tapi ia yakin kripannya ia bisa memenai kesalahan tersebut. Atmosfer yang benar-benar hebat untuk permainan saya sendiri, saya pikir saya menunjukkan beberapa momen bagus dan beberapa momen ceroboh. Tuturnya pada laman tersebut Liverpool. Jadi saya juga masih bisa meningkatkan poin-poin itu dan terus bekerja dan mencoba membantu tim sebanyak yang saya bisa. Tentu saja Anda belajar paling banyak saat bermain, jadi saya menantikan lebih sering lagi bermain. Seru Gakpo Terkait hasil yang didapatkan oleh Liverpool, Cody Gakpo mengatakan cukup menyayangkan hasil tersebut, tapi optimis kehidupannya hasil lebih baik akan bisa diraih oleh rekan-rekannya. Saya pikir kami bermain dalam pasis depak bola yang sangat bagus, tetapi pada akhirnya kami tidak mencetak cukup goal, jadi sayang sekali. Ucapnya, tapi saya pikir kami menunjukkan apa yang bisa kami lakukan, tetapi kami masih bisa meningkatkan beberapa poin dan mari bekerja sama untuk itu. Tegas Gakpo Karena cuma melalui hasil imbang, Liverpool terpaksa harus menambah jumlah penampilannya pada musim ini, mereka harus bermain sekali lagi di Wolverhampton. Liga itu nanti akan digelar di markas Wolves, Cody Gakpo menegaskan timnya harus bertandang ke markas lawan dengan penuh optimis. Saya pikir kami menunjukkan semangat tim yang nyata pada saat-saat itu, jadi itu bagus. Jadi saya pikir kami harus pergi ke sana, di Mall Linux dengan tekat yang kuat dan hanya mengejar kemenangan. Tegasnya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!